KMSK D'Inze memberikan update soal proses pemulihan cedera dari pemain tim Nas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Seperti yang diketahui, Marcelino Ferdinand mengalami cedera di bagian hamstring. Pengakuan tersebut disampaikannya via akun Twitter pribadi. Yang mencari saya minggu ini, hamstring saya kambuh, tulis Marcelino pada 26 September 2023. Tentu cedera ini jadi kabar buruk bagi pemain 19 tahun tersebut. Apalagi, Marcelino Ferdinand belum banyak mendapatkan menit bermain hingga pekan ke-6 Challenger Pro League atau Kasta Kedua Liga Belgia. Pada dua laga terakhir, Marcelino Ferdinand juga absen membela KMSK D'Inze. Kabar buruk tersebut membuat pelatih tim Nas Indonesia, Shin Taeyong, harus putar otak. Pasalnya, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan berlangsung kurang dari dua pekan lagi. Tim Nas Indonesia bakal bersuap Brunei Darussalam dalam dua pertemuan. Pertemuan tersebut bakal berlangsung pada 12 dan 17 Oktober 2023. Tim Nas Indonesia berkesempatan jadi tuan rumah terlebih dahulu dan memilih Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, sebagai kandang saat berjumpa Brunei Darussalam. Beberapa pekan sebelumnya, Marcelino sempat tampil apik bersama tim Nas U23 Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pihak klub langsung memberikan update terkini soal cedera dari ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut. Marcelino dikonfirmasi mengalami cedera hamstring. Untuk memulihkan cederanya, pihak klub bakal melakukan beberapa tindakan kepada Marcelino Ferdinand. Saat ini, pemain 19 tahun tersebut bakal berlatih di game untuk memulihkan kondisinya. KMSK D'Inze juga bakal melakukan pemeriksaan kedua kepada Marcelino Ferdinand. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keparahan cedera pemain tengah tim Nas Indonesia tersebut. Pemeriksaan tersebut juga ditujukan untuk menentukan langkah selanjutnya dari tim agar Marcelino Ferdinand segera kembali ke lapangan. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton.